Saudara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan gagasannya dalam acara rembuk ide transisi energi berkeadilan. Ganjar yakin potensi ekonomi baru terbarukan bisa serap tenaga kerja hingga 3,7 juta orang. Ganjar menghadiri acara yang dihelat dalam rangka memberingati HUD ke-24 The Habibi Center di Jakarta, Kami Siang. Dalam kesempatan itu, Ganjar berbicara soal potensi lapangan kerja pada sektor energi baru dan terbarukan. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai perlu menyiapkan keahlian sumber daya manusia guna memaksimalkan potensi lapangan kerja di sektor tersebut. Ada pun Ganjar Pranowo Mahfud MD menargetkan bauran energi baru terbarukan pada sistem kelistrikan nasional mencapai 25% hingga 30% pada 2029. Kalau kemudian ada investor mau masuk ke dalam ekonomi hijau, katakan, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Karena potensinya kira-kira 3,6 juta orang bisa terserah di tenaga kerja hingga. Sehingga butuh pendidikan yang kita siapkan dan semuanya ini akan menjenere ekonomi. Ujung-ujungnya juga harus kerjaan terhadap. Jadi tidak elit saja, tidak hanya sekelompok orang saja.